Masih di jalur indah Tawang Mangung menuju sarangan Di lereng gunung Bersama komunitas pemilik mobil huda fritz Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tenah Di antara tiga kabupaten Yaitu Kabupaten Nawi Kabupaten Magetan Di Jawa Timur Dan Kabupaten Karanganyar Di Jawa Tengah Gunung dengan ketinggian 3.265 meter Memiliki keunikan tersendiri Dengan mitos-mitos yang ada Nama Gunung Lawu memiliki arti unggul Masyarakat setempat juga menyebut Sebagai Wukir Mahindra Jiri Kita melihat unda fritz liuk-liuk Di antara Hutan-hutan yang hijau Dan pemandangan yang indah Dengan dibekali mesin 1.400an cc Dengan kekuatan 116 Daya kuda Cukup layak untuk Melahap tanjakan-tanjakan Terutama di jalur sebelumnya Jalur Lama Tawang Mangu Kelawasan Gunung Lawu disebut juga Wukir Mahindra Giri Kata ini berasal dari bahasa Jawa Dan ketiganya memiliki arti yang sama Yaitu Gunung Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memiliki Tiga puncak besar Yaitu Puncak Hargo Dalem Puncak Hargo Dumiling Dan puncak Hargo Dumila Nama-nama puncak gunung Yang saya sebut di atas Kemungkinan besar Bersumber dari serat Tentini Dalam catatan kuno Selain di dalam surat Tentini Nama lawu Nama lawu Juga disebutkan Dalam serat Manik Moyo Serat tersebut ditulis pada tahun 1794 Masehi Bahkan dalam serat Tentini disebutkan Gunung Lawu Gunung Lawu memiliki 15 puncak Kita melihat iring-iringan Bunda Prit Menuruni Lembah Atau lereng gunung Menuju ke arah Bahju besok Terkait dalam serat Tentini Yang menyebutkan Gunung Lawu Memiliki 15 puncak Kita bisa melihat bahwa Di sebelah selatan Gunung Lawu Terdapat 7 puncak Yaitu Harbo Dalem Puncak Dumila Puncak Petro Praloyo Puncak Mayang Puncak Cokro Kembang Puncak Tinjo Moyo Dan puncak Kepanasan Sementara itu di sebelah selatan Terdapat 7 puncak Sementara itu di sebelah utara Terdapat 8 puncak Yaitu puncak Hargo Tiling Puncak PG Puncak Pekarman Puncak Sadiwo Puncak Pemenang Puncak Candirego Puncak Bayu Puncak Ribi Dan puncak Kaliti Puncak Pemenang ini hanya harga dumi link yang tidak disebutkan kemungkinan nama tersebut merupakan modifikasi dari harga tilik perkiraan ini didukung oleh puncaknya yang sama rata di bagian utara gunung laut ada juga yang berpendapat nama asli atau nama kuno gunung laut adalah gunung katong katong berarti diwa nama katong tersebut tertulis dalam Tantu Panggelarat gunung katong menurut cerita tersebut adalah bagian reruntuhan gunung mahameru ketika dibawa oleh para diwa melalui langit pulau jawa menurut cerita itu reruntuhan lainnya dari gunung mahameru ketika dibawa para diwa melalui langit pulau jawa menjadi gunung wilis gunung kamput gunung kawi gunung arjuno dan gunung kemukus kita dapatkan kemukus mingguan kita dapatkan kemukus Terima kasih.